Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra tidak memenuhi syarat vaksinasi COVID-19 DRS UD Wangaya Denpasar. Lantaran telah tereliminasi di pertanyaan screening pertama saat diperiksa oleh petugas vaksin DRS Wangaya. Wali Kota Denpasar tidak lolos screening pertama karena sebelumnya sempat terpapar COVID-19. Meski tidak menerima vaksinasi, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra himbau masyarakat untuk tidak ragu melakukan vaksin dan tidak lupa menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya sih sebenarnya pengen banget, tapi ini yang gak mau ngebolehin ini, silahkan secara teknisnya. Tadi saya udah ditolak di meja screening, ya karena emang pernah menderita COVID-19. Jadi satu pertanyaannya katanya udah gugur gitu lah. Pak Wali sebenarnya vaksin ini hak atau kewajiban, Pak? Hak atau kewajiban ya? Kewajiban dan hak juga ya, karena masyarakat juga berhak dan wajib. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan hanya Kota Denpasar, sekarang ini kemarin kita lihat dari BNPB juga mengeluarkan peta, udah termasuk Bali juga merah sekarang ya. Kemarin kita 84 dan sempat 133. Dan ya hatinya kami memohon kepada seluruh masyarakat untuk progresnya supaya kuat. Dan kita juga berhati-hati, karena saya juga baru pertama kali melihat angka di atas 100 ini di tahun 2021. Karena pada waktu tahun 2020, angka tertinggi itu 61. Nah, untuk itu dari mulai hari Senin, kami baca di sana itu udah 106. Habis itu naik 133. Ya memang gitu pun, jadi 94 dan kemarin ada sekitar 80-an. Tapi itu masih tinggi. Sehingga tingkat kewaspadaan kita itu harus kita tingkatkan. Situasinya 2021 ini jauh lebih berbahaya daripada 2021. Lebih lanjut, Wali Kota Denpasar menyampaikan, masih tetap akan mengikuti hibawan pemerintah pusat terkait pembatasan aktivitas masyarakat. Ia juga menilai kenaikan kasus COVID-19 hingga saat ini masih disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang memunculkan klaster di keluarga dan perkantoran. Dengan penerapan pembatasan jumlah ASN, hingga sosialisasi dan kegiatan desinfektan oleh petugas ke beberapa titik zona merah di Kota Denpasar, pihaknya berharap masyarakat akan semakin memiliki kesadaran tinggi untuk membatasi mobilitas dan memberi persepsi positif terhadap vaksin COVID-19 untuk mencegah penularan COVID-19.